Kita dengar kabar dari orang, bu, diomongin si Anu, nih, 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 nih. Kayak lagi, bu, kalau kita baru dengar dari sebelah, jangan komentar. Kalau sebelah belum terdengeran, bisa-bisa salah. Karena apa? Surupeng membuktikan, ternyata orang yang menyampaikannya kepada kita, yang ngomongin kita, orang itu mah orang baik. Bisa jadi adu domba. Benar, itu yang sering terjadi. Terima kasih. Nama saya Ibu U'ah, Warti'ah. Eh sebentar, nama asli. Asli, apakah? Namanya U'ah. Iya. Warti'ah. A. A. Bu U'ah. Nabil, apa sih tadi? Sampai lupa atau grogi. Iya, gimana, Bu'ah? Saya dari Majelis Taklim Hidayatunisya. Dari Sumberjaya Kroya Indramayu. Iya. Ya, U'ah. Pedas ya. Pedas, pedas. Sama sih, pedas. Begini mama, saya mau nanya. Saya punya tetangga. Saya juga punya teman. Saya juga. Itu orangnya kelihatannya baik, ramah. Tapi, kalau salah dia gak mau minta maaf. Pengennya tuh apa ya, menang sendiri. Gengsi untuk minta maaf. Kalau di belakang suka ngomonginnya yang macam-macam gitu. Yang gak enak di hati gitu ya. Tapi, orangnya ramah. Kalau di depan. Orangnya ramah, sopan, santun gitu. Tahu dia suka ngomongin di belakang dari siapa? Ya, ada aja gitu. Kalau dari teman-teman. Ya, tahulah. Kalau orang baik di depan, di belakangnya. Gimana itu, ma? Maaf ya. Banyak kasus yang dialami oleh orang lain selain Ibu U. Misalnya, kita dengar kabar dari orang. Bu, diomongin si Anu. Kayak lagi. Bu, kalau kita baru dengar dari sebelah, jangan komentar. Kalau sebelah belum terdengeran. Bisa-bisa salah. Karena apa? Surupeng membuktikan. Ternyata orang yang menyampaikannya kepada kita, yang ngomongin kita. Orang itu, ma orang baik. Bisa jadi adu domba. Benar. Itu yang sering terjadi. Jangan Anda langsung percaya. Di depan saya, ma baik. Tapi di belakang ngomongin, kata siapa? Ada aja. Orang yang ada aja. Itulah yang jahatnya sama kita. Banyak yang begitu. Bisa jadi. Sering sekali terjadi seperti itu. Makanya kalau Anda pengen selesai, diriungin. Mana yang katanya suka ngomongin saya? Mana yang menyampaikan ke saya? Mana saksinya? Kalau berfirman. Wasawwir hum pil amri. Bermusawarah dalam segala urusan. Yang saya khawatir, yang nyampe je yang jahat ke kita tidak disalahkan. Yang dibilang jahat itu yang disalahkan. Itu yang salah. Akhirnya kita menuduh orang yang tidak pada petaknya. Salah. Mendingan Tabayun tanya. Betul. Benar enggak? Itu. Karena banyak kejadian seperti itu. Karena mungkin ada orang yang enggak suka ngelihat ini rukun banget. Ah kita. Dipecahin. Takutnya. Oke. Sudah cukup Bu U. Ah? Terima kasih Mama Dede. Cukup Kang Ipan. Terima kasih atas penerangannya Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ibu U. Ah. Oke. Lanjut. Satu pertanyaan nih. Siapa yang mau? Di sebelah sini deh. Siapa di sebelah sini? Mana, mana, mana? Oh ini aja. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ningrum dari Majelis Ta'lim Al-Mupida. Luwung Bata Tanjung Berbes. Apa gak mau Ningrum? Tanya Mama yuk. Ah yuk. Pikiran hura juga. Begini Ma. Ketika orang tua berselisih. Lalu anak-anaknya dibawa. Dan dibawa ke dalam perselisih itu Ma. Akhirnya turun-temurun. Dalam hal itu. Bagaimana itu Ma sifat orang tua tersebut? Ketika orang tua berselisih. Sama orang lain. Lalu anak-anaknya dibawa. Dia ngaduk anak-anaknya. Akhirnya turun-temurun. Berarti dosa besar. Jadi musuhnya. Kayak musuh keluarga. Kan gini misalnya. Musuh bebunyutan. Anak laki-laki dari keluarga ini. Mau menikah dengan anak perempuan dari keluarga yang dia tidak suka. Jangan. Biang musuhnya aki. Itu salah. Itu salah. Artinya mendahului kehendak Allah. Kita ini bersaudara karena Allah. Memarah sama orang juga karena Allah. Memusuhi orang karena mereka menghansurkan agama Allah. Jadi dilarang dalam agama. Tidak boleh. Bu. Masa Allah. Allah mengatakan. Kalian ini harus selalu bersama-sama. Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu ba'idahuwaikum. Al-Hujurat S10. Orang yang beriman ini bersaudara. Kita ini saudara. Kalau ada yang bertikai. Islahkan damaikan oleh kita. Ibu dingin rum nanya. Bapak emaknya barah sama keluarga B misalnya. Anaknya diajarin. Anaknya kalau benar dia ngerti agama dan orang yang beriman. Tidak bakal ngikut-ngikut. Subhan ini setan. Musuh bebu yutannya manusia. Mengajak manusia langsung neraka di ayun-ayun nanti. Hati-hati. Ini dosa besar. Apalagi kalau yang misalnya. Anaknya berjodoh kesana. Menikah dengan sana. Dilarang. Jangan dia masuk keluarga. Jadi anak tadi harusnya berpikiran. Mereka adalah saudara kita. Begitu. Nah kalau gitu yang dosanya berarti yang leluhurnya. Yang leluhurnya. Anaknya juga ikut dosa. Kadang ikut-ikut orang salah. Kita ini justru. Dikatakan dalam Al-Quran. Masya Allah. Karena kita ini bersaudara, berkeluarga. Saring memaklumi. Rasul mengatakan. Al-Muslim wal-Muslim kalbunyat. Yasud dubak buhubadon. Di gini tangannya. Muslim satu dengan Muslim yang lainnya. Adalah seperti bangunan. Yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Bu. Yang namanya bangunan kan ada semen. Ada pasir. Ada air. Ada hebel. Ada behel. Dan seterusnya. Itu nempel. Menyatu. Keluarga juga kayak begitu. Kita bersaudara setelah yang lain. Ibaratnya keluarga. Saling menunjang. Bukan saling menonjolkan diri. Coba. Ada batu kali. Ada pasir. Paling luar. Cet. Yang kelihatan dari luar apa? Cet. Batu gak nongol. Besi gak nongol. Hebel gak nongol. Batako gak nongol. Allah mengajarkan dengan Rasulnya kepada kita. Jangan sampai kita saling membanggakan diri. Jadi itu mah bangga. Ini sama dia. Musuh-musuh-musuh. Itu perbuatan setan. Sengaja menghancurkan kekeluargaan kita. Gitu. Sudah terjawab Ibu? Terima kasih. Ibu Ningrum. Penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kejadian beneran di keluarganya? Aneh Pan. Sampai detik ini masih ada yang begitu orang tua. Masa kayak jamaah dulu aja emang ya? Tapi kebanyakan orang kampung. Iya, iya. Tapi ada juga yang antar suku. Jangan sama suku ini. Karena kita sukunya ini. Apalagi itu. Aduh jangan ya Maya. Kita ini bersaudara. Kita ini berkeluarga. Kalau ada kesalahan saling memaafkan. Apalagi sampai turun-turun seperti itu. Salah. Oke. Siap lah. Mudah-mudahan semuanya. Sedikit demi sedikit terkikir. Insya Allah. Mudah-mudahan menyadari bahwa itu perbuatan setan. Kita tidak ingin jadi temunya setan. Ya umil akhir di neraka jahannam. Oke. Kalau gitu.